Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Zulikar Fauzi dan saya akan menelaskan tentang secure error handling jadi secure error handling ini adalah salah satu topik di keamanan web dan termasuk salah satu topik top 10 keamanan di standar OAPS jadi langsung saja apa sih error handling itu ya jadi error handling itu sebuah konsep yang jadi kita harus mengenal error handling itu bahwa kita harus mengenal apa exception handling jadi exception handling itu adalah sebuah cara bagaimana sistem itu berreaksi jika terjadi sesuatu error ya bisa dibilang seperti salah satu contohnya itu error message seperti itu yang menyebabkan error yang menyebabkan error ada banyak ada ya mungkin kesalahan di program atau mungkin kesalahan di internet dan sebagainya nah jadi kenapa saya mengambil topik ini karena satu dari error tersebut itu jika tidak ditangani dengan profesional maka akan menyebabkan kerugian besar bagi pemilik , sistem informasi beberapa tampil yang jelas adalah yang pertama information leakage jadi dari error tersebut itu bisa saja malah informasi sensitif itu terbuka ke user ini ada beberapa contoh misalnya yang pertama warning mysql beconnect access denied for user root at localhost menggunakan password disini informasi sensitif terpampang jelas misalnya passwordnya apa dan juga directory ya directory website juga terbuka jadi ini adalah salah satu contoh error eh salah satu exception handling yang gagal di 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 berbagus lah di secure error handling ya ternyata ya ini not found request url blablabla disini terbuka informasi web servernya apa menggunakan apa c accessnya versi berapa php versi berapa kenapa ini sangat berbahaya karena hacker-hacker bisa meretas menggunakan informasi tersebut dan ada dua lagi contoh error ini ada kesalahan di coding atau sebagainya port terbuka jadi salah satu dampak yang jelas adalah information leakage nah dampak yang kedua adalah denial of service jadi kenapa kok bisa jadi denial of service itu salah satu dampak dari error handling yang belum secure karena ketika mesin itu melakukan exception handling bisa jadi mesin itu menggunakan resource yang berlebih karena ya terjadi kesalahan nah maka tadi itu agar bisa mengexploit hal tersebut sampai-sampai website kita bisa jadi down karena kesalahan yang terus-menerus dilakukan jadi itu dua dampak utama yang sangat berlaya kesalahan umum yang sering dilakukan oleh programmer atau penyel developer itu yang pertama kita melakukan testing terhadap error yang kemungkinan terjadi jadi banyak operasi ketika kita men-develop sebuah sistem informasi contohnya website itu banyak sekali kemungkinan terjadi error agar itu kita sebaiknya berpikir sebagai user dan hacker ketika saat yang men-develop hal tersebut lalu jika ada error maka kita harus melakukan secure error handling lalu kesalahan yang kedua adalah catching but not handling error jadi errornya itu tertangkap terapi masalahnya tidak terselesaikan jadi absensionnya itu terangkap oleh program terapi tidak diselesaikan tidak tidak ada tindakan lanjut untuk menangani kasus tersebut lalu kesalahan yang ketiga adalah not handling all of the error jadi errornya itu tidak diansi semua hanya berapa dan ini dapat menimbulkan celah-celah yang sangat berbahaya jadi error harus di handle secara properly secara bagus lah untuk metode secure error handling itu ada banyak dan beragam tergantung teknologi apa yang digunakan saya tidak akan membahas terlalu panjang saya ambil contoh misalnya pada bahasa pengrograman java itu ada namanya try and catch itu bisa jadi salah satu secure error handling yang bisa dilerapkan di java dan masih banyak lagi contoh yang lain jadi ya sekian pengamparan saya tentang pentingnya secure error handling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati